Tentang pangkat 0 atau 0 eksponen Coba kita perhatikan Bilangan ini X pangkat 4 X pangkat 4 Per X pangkat 4 Ini ya X pangkat 4 per X pangkat 4 itu berapa? Nah, kita lihat di sini bahwa Pembilang dan penyebutnya itu sama Jadi kalau sebuah pecahan Pembilang dan penyebutnya sama Itu nilainya adalah 1 Iya kan? Iya Nah, sekarang coba dengan cara lain Dengan cara lain Bahwa X pangkat 4 Per X pangkat 4 Itu kita akan mengikuti cara pembagian bilangan berpangkat Itu kan akan sama dengan begini Akan sama dengan X sama dengan pangkat 4 Dikurangi pangkat 4 Dan ini akan menjadi X pangkat 0 Iya, X pangkat 0 Kita ulang X pangkat 4 per X pangkat 4 Itu dengan aturan perpangkatan Dengan aturan pembagian bilangan-bilangan berpangkat Akan menghasilkan X sama dengan 4 Pangkat 4 dikurangi 4 Jadi pangkat 4 ini dikurangi pangkat 4 yang ini Kemudian kita akan dapatkan bahwa X pangkat 0 X pangkat 0, 0 nya dari mana? Ini dari sini 4 dikurangi 4 Itu sama dengan 0 Kemudian Ini tadi X pangkat Kalau begitu kita bisa katakan bahwa X pangkat 0 itu sama dengan 1 Sehingga kita menjadi konklusi bahwa X pangkat 0 itu sama dengan 1 Nah, Anda silakan Bisa mencoba dengan bilangan-bilangan lain Dan Pak Yud yakin dari share vlog Akan ketemu dengan situasi yang sama Sehingga mendapatkan X Beberapapun ini Pangkat 0 sama dengan 1 Kecuali X nya ini 0 Di sini dalam arti Ini bilangan ini X nya ini tidak 0 Tidak 0 Jadi kita ulang Bahwa X pangkat 0 itu 1 Dengan catatan X nya itu bukan 0 Nah, sekarang Kalau kita dihadapkan kepada soal-soal yang begini Misalnya Berapakah X pangkat 0 Kemudian 3 X pangkat 0 Kemudian 3 X Di sini yang 0 Kemudian satu lagi Satu lagi adalah A pangkat 0 kali X Ini ada 1, 2, 3, 4 Ya, 4 Nah, kita diminta mencari berapakah X pangkat 0 Kemudian 3 X dipangkatkan 0 Kemudian 3 kali X pangkat 0 Dan A pangkat 0 kali X Nah, sekarang kita mulai dari atas Ya, ini sama dengan apa Nah, ini Ini masih ditulis Jadi X pangkat 0 itu 1 Kemudian Berapakah 3 X pangkat 0 Ini 3 X dipangkatkan 0 Artinya Semua bilangan yang ada di sini Dipangkatkan 0 Jadi Menurut definisi tadi Bahwa Berapapun bilangan itu Kalau dipangkatkan 0 Itu akan sama dengan 1 Oleh karena itu 3 X pangkat 0 Itu sama dengan 1 juga Kemudian berapakah 3 X 3 X pangkat 0 Di sini yang Yang dipangkatkan 0 itu X nya Bukan Bukan 3 Bukan Semuanya Tapi X nya Yang dipangkatkan 0 Oleh karena itu Ini sama dengan 3 Kali 1 3 kali 1 Sama dengan 3 Begitu Sekarang Bagaimana kalau dengan A pangkat 0 Kali X A pangkat 0 X Di sini juga kita lihat Di sini bahwa Yang dipangkatkan 0 Itu adalah A nya Oleh karena itu Ini sama dengan 1 1 itu dari A pangkat 0 Kemudian kali X Yang Sama dengan X Begitu Jadi Kita ulang Bahwa Semua bilangan Semua bilangan Berapa Berapapun bilangan itu Kecuali 0 ya Kalau dipangkatkan 0 Itu sama dengan 1 Jadi Misalnya 5 pangkat 0 Itu juga 1 16 Pangkat 0 Itu juga 1 Dan seterusnya Kemudian A B C Pangkat 0 Itu juga 1 Artinya Semua bilangan Kalau pangkat 0 Itu sama dengan 1 Kecuali 0 itu sendiri Nah Sekarang Kita mulai Soal-soal tadi X pangkat 0 Sama dengan 1 Kemudian 3 X pangkat 0 Itu Semuanya ini Dipangkatkan 0 Juga sama dengan 1 Kemudian 3 kali X pangkat 0 Berapa Ini Yang Sama dengan 1 Sehingga didapat 3 Kali 1 Sama dengan 3 Kemudian Kalau ini Yang ini Yang A pangkat 0 Ini Yang 1 Kali X Sama dengan X Terima kasih atas perhatiannya Semoga ini bermanfaat Karena semua Anda Hebat Terima kasih atas perhatiannya Terima kasih atas perhatiannya